Perbuatan daging telah nyata, yaitu percanggulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetuduan, percecokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemucah dan kedengkian, kemampukan, pestapora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kamu berperingatkan, seperti yang telah kelakuan dan guru, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal yang berikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan alam. Sebaliknya, waroh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah, lembut, dan penguasaan diri.